oke, ada pertanyaan lagi mas Pandu, gimana caranya scale up bisnis untuk pemula, biar usahanya gak gini-gini aja waduh Ria Miranda mulai dari mana sih? di awal-awal, mungkin teman-teman biar denger nih, ceritanya Ria Miranda awalnya apakah langsung gede, atau mulai dari kecil dulu? oke, saya sih percaya yang namanya organic growth itu akan lebih kuat ya karena saya tahu sejak awal bahwa menjalankan bisnis ini tuh bukan sprint bisnis is a marathon jadi kita harus mempersiapkan energi, mempersiapkan excited-nya kita juga harus dijaga jadi jangan semangat di awal, tapi tahun ke-2, ke-3 udah mulai habis semangatnya, jadi gimana caranya scale up, saya percaya kan diajarin juga sama Pak Budi Isman, itu ada yang namanya horizontal apa namanya ini? horizontal sama vertical dulu, ini Budi juga ngajarin juga Pak Budi juga sales vertical sales sama horizontal sales jadi dulu ketika kita ikut fashion show atau kita ikut pameran kan orang jadi makin tahu oh ada loh namanya brand Ria Miranda terus tiba-tiba ada 1-2 orang yang menawarkan diri untuk bisa buka cabangnya Ria Miranda di Bandung waktu itu memang aku nekat sih untuk mengiakan tanpa harus mempersiapkan tim di belakangnya mengenai masalah produksi dan lain-lain gitu tapi ketika itu tuh timku tuh memang dipaksa terja untuk bisa mencapai satu kuantiti yang mencukupi waktu itu jeleknya adalah aku terlalu terlalu lama membuat horizontal expansionnya sampai pada satu titik aku diingatin lagi sama tim mas cukup kita gedein dulu yang ada akhirnya gak terlalu banyak yang diambil untuk cabang tapi terus kita gedein ke atas gitu kita perbanyak kuantiti kita perbanyak engagement sehingga salesnya naik semua ketika naik semua aku orang contoh lagi nambah lagi beberapa titik tapi tidak se-agresif tahun awal jadi kayak lebih yang penting kalau dulu kan mungkin kita bangga eh ada cabang berapa seratus seren gitu ternyata seratus cuma plus plus gitu tapi seratus seratus amin amin jadi aku sekarang tuh untuk partner memang lebih milih ya karena buat kita ketika dia sudah menjadi partner kita tuh sudah menjadi bagian dari keluarga besar dari yang ada chemistry-nya dia tahu value kita ngebikin brand ini apa jadi it's not only about profit and loss gitu gitu selamat menikmati